Intro Halo guys, kembali lagi di Kui Gambar Kali ini kita akan mulai menggambar logo BNI Bank Nasional Indonesia Nah, ini logo yang kedua sebenarnya Kalau yang pertama itu belum saya gambar ya guys Tapi untuk logo yang kedua ini saya rasa ini cukup bagus brandingnya ya Ini kalau kamu mau tau ini tulisannya adalah angka 46 46, bukan nomor JPL ya guys ya Oke, kalau begitu sekarang kita akan mulai menggambar Di sini, karena kita akan mulai menggambarnya, mewarnainya dengan Spidol, oh nggak pakai ini guys, kita pakai spidol ya Nanti pakai ini untuk mewarnai logo RCTI Kalau memungkinkan waktunya bisa dua Oke, sekarang kita akan mulai menggambar logo BNI-nya Saya akhirnya sudah ada referensinya, tinggal gambar aja ya guys ya Nah, yang pertama kita akan gambarnya dulu nih guys ya Sebentar, sebentar Kalau ini kan BNI ya Sebentar spidolnya kan merah atau biru Kayaknya sih pakai ini Nanti mengwarnai logo RCTI-nya pakai ini aja spidol Oke ya, dan juga pakai ini Ya, oke Langsung aja Kita akan mulai menggambar logonya Ini cukup sulit untuk bagian angka 46-nya Karena untuk menggambar Angka 46-nya itu diperlukan sekali Namanya imajinasi Nah, hati-hati ya guys ya Gambar seketikanya juga harus yang benar Tapi saya sudah menyiapkan penghapus Dan ternyata Belum biasa nih guys Masa aja agar ada bujil ya Sekarang kita akan mulai mewarnai untuk bagian sini Jadi Eh, menggambar bagian sini harusnya Ini ya Nah, kurang lebih seperti ini logo BNI-nya Nah, kan lebih tajam kan kalau Biasa Tapi ini pensil lama guys ya Pensil yang saya temukan di Kotak pensil yang lama ini guys ya Ya, kepanjang kan Oke Jadi Saya lupa ya BNI kan logonya kan ini Orang dan Blue Green Jadi Adanya disini nih Di Watercolor ini guys Saya akan segmen airnya Dan tonton selayang berikut ini Alright guys Welcome back to Kuing Gambar Kali ini masuk ke segmen mewarnai Nah, kali ini tidak memerlukan Ya, tidak memerlukan kuas detailing Karena ini kan besar ya Jadi saya bikin besar sekalian Gue cuci dulu kuasnya Dan kita akan mulai Memwarnai Saya akan menggunakan warna Yellow Orange Yellow Orange ini untuk Memwarnai logo 46-nya Blue Green Mana ya Blue Green ya Ini nih Blue Green ini nih Eh, bukan Yang mana ya Blue Green ya Jadi gini guys ya Tips untuk mewarnai Agar nggak blobor Ya Untung gue habis dulu guys Cairan yang ada di Atas Watercolor ini Gunanya apa nanti Biar nggak Bleber gitu Warnanya Waktu itu saya Bukan banyakan Netes Bentar-bentar Netes Bentar-bentar Netes gitu Jadi ya Blowbor gitu lah Bleber kemana-mana Warnanya Tidak Setelah Tidak Setelah Banyakan Setelah Setelah Tidak Selamat Setelah Tidak Setelah 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 Apakah dengan gue menggombar logo BNI yang mirip asli seperti ini akan dapat apresiasi berupa uang tunai? Saya tidak akan berharap banyak karena ekspetasi itu tidak akan sesuai dengan kenyataan ya Jangan berekspetasi lah maunya Oke saya akan bersihkan kuasa dan berganti warna ya Ke warna hijau Nanti kalau memungkinkan warna yang ada disini juga akan saya warnai guys ya Oke saya rasa cocok yang mana ya Kayaknya yang ini deh Nah ini warna ini kan jangan dipakai nih guys Coba saya coba ya Oh iya cocok yang ini guys ya Ini hijau rumput Soalnya blue green itu tidak ada ya di Joico watercolor set gitu Nah warna ini jangan dipakai Akhirnya dipakai nih pada saat penggambar logo BNI guys ya Bang BUMN sih kayaknya nih Bukan bang swasta Kalau yang swasta kan BCA BCA itu swasta Terima kasih telah menonton Nah 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 Oke, all done Secepat itu kah Apakah tembus belakang atau enggak ya Mari kita lihat ya Enggak, hanya saja Kertas gambarnya jadi lecek Gini guys ya, tapi enggak apa-apa Tanda tangan Ebis sudah 76 22 Juli Nah, segmen memwarnai ini bisa saja dua ya guys ya Dan mempunyai ada watercolor Kita akan memwarnai logo-logonya Yang banyak menggunakan Warna merah dan bio, guys ya Tonton slide satu ini Halo guys, kembali lagi di Kuing Gambar Ya, mari kita lihat ya Logo mana yang Kira-kira akan saya warnai Nah, sekarang saya akan memwarnai logo Metro TV Ini guys, logo apa? Metro TV Knowledge to Elevate Kita pakai rawatan aja Oke guys ya Untuk warna ini Diperlukan Imajinasi guys ya Nah, ini warnanya Saya akan saya beri warna Biru ya Biru yang Oke Birunya Ini kalau saya bilang warna biru ya Ini bukan biru Tapi dibilang warna Ini mainnya di luar itu nih Aduh, kayaknya Harus pakai kuas detailing ini Kayaknya kecil banget nih Metro TV Yang pertama Penggunanya cuma 10 tahun ya guys ya Tuh Ini pengguna cuma 10 tahun Malah kurang ini Kurang dari 10 tahun Terima kasih Oh, yellow orange Nah, ini juga diperlukan kuas detailing Untuk mewarnai Bagian logo burung dalanya guys ya Oke Tadi 4 menit 4 menit 8 menit Jadi Bisa saja dua logo nih Kisahkan saya warnai Kisahkan saya Kisahkan saya Kisahkan saya Kisahkan saya Nah, untuk gambar logo Nah, untuk gambar logo burungnya dikasih Saya akan menggunakan warna Pal orange Warna-warna kulit manusia nih guys Nah, diaduk dulu sambil kental Baru Gunakan untuk warnai Ya, diaduk dulu bahawa Maru Maru apakah seperti ini logo meter tv sebenarnya ada gradasi warna kuning karena sulit karena kecil juga jadi yaudah lah ini aja ya guys sekarang kita mau di logo yang lainnya kita cari ya logo yang belum di luarannya untuk logo enamel seperti enggak ya karena tembus coiko sidu sidu ini terlalu gampang jangan ingin ini di tinggal aqua japan nah ini dia logo RCTI the RCTI ya sekarang wali lagi logo berikutnya RCTI berarti yang pertama dari R dulu ya R warna merah dulu R nya kecil tapi juga untuk memwarnai garis RCTI garisnya nih guys ya mana S-O-R racernya ini dia nah tadi mana garisnya ini dia garisnya garis untuk nona saya akan memwarnai fokus warna B nya dulu guys ya bagian B yaitu biru set seperti ini ini sih kalau gak salah tetap putih ya untuk warna apa warna rejawa ini guys ya kalau gak salah sih arti dari garis-garis ini itu jumlah pemilik ini guys ya pemilik saham RCTI waktu itu kalau makin dikit berarti kalau tinggal 5 ya berarti cuma 5 gitu loh katanya sih gitu ya oke set set Sampai jumpa di video selanjutnya R-CTI kalau TPI TPI apakah ada seperti itu saja? enggak guys karena G-nya kan belum diwarnai karena G-nya cuma segi saja satu lagi ini sih jadi gini warna hitamnya akan saya lengkapkan karena memang warna hitamnya juga diperlukan guna mewarnai yang Raja Wali saya bertebal saja dengan water color set selesai selesai karena gambar logonya terlalu singkat kalau begitu kita akan akhiri kuing gambar pada episode logo ini liatnya sih mau draw logo aja tapi karena gue juga pengen gambar yang lain jadi jadilah judulnya kuing gambar karena sebenarnya mau dinamai draw logo lagi bye-bye terima kasih dan kita akan jumpa lagi kali ini tayangnya Senin Selasa Rabu Senin sampai Rabu jam 7 pagi tetap hanya saja jam tayangnya berubah dan bertambah 3 episode per minggunya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati